Salah satu cara untuk melahirkan calon-calon pemimpin bagi bangsa Indonesia adalah dengan menemukan bibit-bibit unggul putra-putri daerah dan mendidik mereka secara khusus. Belajar di FLC itu sangat bagus. Kalau di FLC-nya itu gurunya kan aktif. Kalau yang di sekolah ada yang nggak aktif, pelajaran juga gitu, pelajarnya itu singkat-singkat. Kalau di FLC kita tanya, mereka itu jelasin panjang lebar. Jadi kita cepat mengerti gitu. Itulah alasan kenapa Tangan Pengharapan memiliki program Sekolah Berasrama bagi anak-anak yang berasal dari pedalaman. Sekolah Berasrama ini merupakan pemberian pendidikan dan asrama bagi anak-anak berprestasi, namun berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kalau saya sekolahnya di sini, di Sumbah, pasien orang tua saya itu harus kerja. Kalau saya di Jakarta, ini kan sekolah gratis, ya jadi bisa itu, meringankan beban orang tua gitu. Saya itu bersungguhkan sama Tuhan, berkat Tuhan, saya itu kayak disuruh untuk datang ke Jakarta sekolah yang gratis gitu, dari Mbak Hini sampai Mbak Jujud. Di sekolah Berasrama ini, karakter anak-anak dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin yang akan kembali membangun daerah asal mereka. Kedisiplinan, etika, dan kepemimpinan pun tidak lupa diajarkan kepada mereka. Kalau dulu di Sumbah itu kan, orang-orang memandang kita itu dengan, oh mungkin ini anak ini pikirannya masih di bawah. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya juga itu bisa. Mari mendukung anak-anak ini untuk bisa menggapai cita-cita mereka dan memiliki hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah mendukung saya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selamat hari Natal 25 Desember 2021. Kami anak-anak sekolah Berasrama Jakarta mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Orang Tua Asu yang telah setia mendukung program Sekolah Berasrama demi kemajuan pendidikan bagi anak-anak di Sekolah Berasrama Jakarta. Helping people live a better life.